Halo kawan-kawan pecinta catur, kali ini kami punya partai catur menarik dari pecatur kebanggaan Indonesia, Grandmaster Udut Adianto ketika ia menghadapi Magician From Riga, Mikhail Tal. Pertandingan itu berlangsung pada PAN Pacific Grandmaster Tournament di San Francisco, Amerika Serikat, Maret 1991. Sekedar informasi, pada saat pertemuan tersebut, elo rating dari Mikhail Tal adalah 2645. Sedangkan Udut Adianto saat itu memiliki elo rating 2634. Mikhail Tal memegang bidak putih, sedangkan Udut memegang bidak hitam. Tal memulai permainan dengan pion C4, pembukaan Inggris. Kuda ke F6 dari Udut Adianto. Kuda ke C3. Pion ke C5. Pion ke G3, persiapan Viancento Gajah dari Tal. Pion ke E6. Kemudian Kuda ke F3. Pion ke B6. Viancento Gajah dari kedua pemain. Selanjutnya, rokade pendek dari Mikhail Tal. Udut merespon dengan pergerakan gajah ke petak E7. Mempersiapkan rokade pendek juga. Tal kemudian memajukan pion ke D4. Mengajak pertukaran pion. Pion pukul pion. dibalas dengan menteri pukul pion. Kemudian, sebelum melakukan rokade pendek, Udut Adianto terlebih dahulu memajukan pion ke D6. Pion ke B3 oleh Tal. Rokade pendek dari hitam. Kemudian, Gajah gelap dari putih menuju petak A3. Udut mengembangkan perwira dengan kuda ke C6 sekaligus untuk mengancam menteri dari putih. Sang Magician from Riga merespon dengan pergerakan menteri ke petak D2. Kemudian, Udut memajukan pion ke D5. Mengajak pertukaran pion. Dan juga mengajak pertukaran gajah gelap. Tal merespon dengan gajah pukul gajah. Kemudian, kuda pukul gajah oleh Udut Adianto. Pion pukul pion oleh Mikhail Tal. Kuda pukul pion. Putih kemudian mengeser benteng ke petak D1. Udut membalas dengan benteng ke C8. Selanjutnya, kuda pukul gajah. Dibalas oleh Udut dengan menteri pukul gajah. Di sini, Udut Adianto juga menawarkan pertukaran menteri dengan putih. Namun, Mikhail Tal menolak pertukaran tersebut. Menteri ke B2. Kemudian, menteri hitam ke C5. Untuk memantau pion lemah dari putih di F2. Selanjutnya, benteng putih ke C1. Dan pada posisi ini, kedua pemain bersepakat bahwa hasil imbang adalah hasil dari pertarungan ini. Baik Mikhail Tal ataupun Udut Adianto sama-sama setuju jika hasil imbang adalah adil bagi kedua pemain. Karena secara komposisi dan juga posisi putih ataupun hitam sama-sama imbang. Bahkan mesin pun mengiakan bahwa hasil imbang adalah hasil yang pantas pada permainan ini. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.